Di video kali ini, gue akan membahas sebuah gear gaming dengan fitur menarik, performa cakep, dan harga yang cukup affordable. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita bumper dulu dong. Selamat datang di channel S.M.E.D.A. dengan gue Erwin. Dan buat yang belum tau, ini adalah channel yang membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, misalkan kalian juga aduin dengan gear gaming kayak yang kita bahas di video kali ini, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue kedatangan sebuah mouse gaming dari brand Rexus dengan nama Daksa Pro Wireless. Dan mouse gaming ini dibanderol dengan harga Rp 749.000. Dan harga tersebut menurut gue sangat menarik dengan apa yang kalian dapatkan di produk yang satu ini. So, gue saranin kalian untuk nonton video ini sampai habis biar paham kenapa gue bilang dia sangat menarik. Info yang gue dapat, kata Daksa ini berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ahli atau terampil. So, apakah mouse ini akan membuat gue jadi seorang pro gamer? Mari kita bahas. Mouse ini menerapkan hal yang mereka sebut dual technology, di mana dia utamanya adalah sebuah mouse near kabel atau wireless seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi dia juga bisa kalian pakai dengan sambungan kabel USB Type-C kalau misalkan baterainya habis. Jadi kayak sekalian ngecas dayanya juga. Kabelnya juga udah dapet di paketnya dan tipenya itu kabel paracord yang bener-bener enak buat sebuah mouse gaming. Karena kabelnya itu enteng dan fleksibel banget. Jadi kayak nggak menghambat pergerakan kita. Tapi berkaitan dengan baterai, opsi pengecasannya bukan cuma dengan colok kabel aja. Dia juga menyediakan sebuah dock dengan teknologi key wireless charging di paket penjualannya. So, kalian bisa taruh aja dockingnya di atas meja kalian dan pas nggak dipakai, taruh aja mouse-nya di dock tersebut dan dia akan otomatis mengisi dayanya. Gue suka banget dengan dockingnya ini karena Note 9 gue pun bisa ikut di cas di situ dan bahkan terdeteksi sebagai fast wireless charging yang berarti docking ini cukup berkualitas dan bener-bener bisa kepakai bukan cuma gimmick belaka. Menurut gue ini asik banget karena terasa high tech dan mempersimpel pengecasan di atas meja gue. Jadi, membantu estetik meja juga biar kelihatan lebih rapih. Nah, balik ke mouse-nya lagi. Soal build quality, menurut gue bukan yang terbaik. Yang pernah gue rasakan, rasanya masih cukup plastiki. Dan ada beberapa detail yang terasa kurang rapih kalau diperhatikan dari jarak dekat. Tapi menurut gue udah terbilang cukup untuk sebuah mouse gaming wireless yang dijual dengan harga Rp 700 ribuan. Apalagi kalau kita melihat performa dan the whole package yang kita dapatkan dari produk ini. Memang kalau soal estetik, menurut gue desainnya terbilang oke. Bukan yang ganteng banget, tapi nggak norak. Kayak kebanyakan mouse gaming yang cukup budget. Di sini menurut gue desainnya itu kalem, nggak neko-neko, dan membuatnya terasa cukup berkelas. Serta estetiknya ini, menurut gue fleksibel banget buat masuk ke berbagai jenis setup meja komputer kalian. Nggak ketinggalan juga, pastinya ada fitur RGB yang bisa kalian custom menggunakan software. Dan komposisi RGB-nya ini, menurut gue juga nggak lebay ya. Jadi nggak norak juga buat dilihat orang. Dan bahkan yang gue suka, di sisi bawahnya kalian punya switch mode untuk menyalakan mouse-nya dengan RGB atau tanpa RGB. Jadi buat kalian yang mungkin bawa-bawa mouse ini saat meeting di luar, mouse ini juga bisa bersikap profesional tanpa lampu warna-warni. Karena sistem mouse wireless gini memang enak buat dibawa-bawa jadi daily driver. Dan itu juga harusnya bisa menghemat energi atau daya di mouse kita. Oh iya, software buat ngaturnya juga easy to use. Navigasinya gampang dan desainnya nggak lebay binora. Bener-bener proper lah buat kita ngatur-ngatur mouse ini. Lalu soal experience penggunaan, gue suka banget dengan ergonomi dari mouse ini. Bentuknya itu terasa nyeplak banget dengan grip tangan gue dan membuat gue nyaman buat main game FPS dalam jangka waktu yang cukup lama. Apalagi emang di-esteh lagi pada kesetanan main COD Warzone. Ya kalau soal ergonomi sih, harusnya nggak cuma buat main game FPS aja ya. main game lain atau mengerjakan apapun yang mengharuskan kita megang mouse cukup lama, mouse ini terbilang cukup enak. Bahkan gue nggak bisa balik lagi ke mouse wireless gue yang lama yang sebelumnya gue bawa-bawa terus di tas. Lalu bagaimana soal performanya? Ini adalah poin yang cukup penting karena dia adalah sebuah mouse gaming. Oke, jadi mouse ini dilengkapi dengan sensor seri terbaru dari Pixar, yaitu Pixar PMW3335 dengan maksimal DPI hingga 16.000 DPI. Klaimnya sih ini tipe tertinggi untuk sensor mouse near-kabel atau wireless yang ada di pasaran saat ini. Katanya sih sensor ini memberikan akurasi dan akselerasi yang maksimal tapi dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Sehingga dia juga bisa jadi irit dan itu penting untuk sebuah mouse wireless kayak gini. To be honest, gue nggak bisa bener-bener tes soal dayanya secara konkret pake data yang tertulis ya. Karena gue bingung caranya gimana. Tapi experience gue, selama pake mouse ini buat main COD Warzone seharian penuh bareng kru ST, itu bisa tanpa ada lag-lag atau penurunan performa. Dan setiap nggak dipake, biasanya gue juga tinggal taro aja di dockingnya sehingga dia juga melakukan pengecasan secara effortless. Maksudnya gue ngomong effortless, jadi dibanding pake kabel yang harus ditarik, terus dicolok, terus naroknya agak ribet karena dia pake kabel gitu kan, ini kita tinggal taro aja di dockingnya dan dia melakukan pengecasan. Jadi simple banget. Dan so far, gue belum mendapati main game sampe baterai mouse ini abis. Dan bahkan untuk menghemat daya baterai, gue menemukan sesuatu yang unik di mouse ini. Dimana kalo mouse ini bergerak, lampu RGB-nya itu dimatiin sehingga meminimalisir penggunaan daya. Dan itu pinter menurut gue karena kalo kita lagi main, RGB-nya pasti ketutupan tangan kita juga. Dan ketika mouse-nya diem alias nggak kita pake, RGB-nya baru nyala memberikan estetik yang menarik. Menurut gue ini adalah langkah yang sangat efisien apalagi untuk mouse wireless yang sangat bergantung pada daya baterai. Lalu soal klaim akurasi yang baik, dari yang udah gue coba, mouse ini memang memberikan akurasi yang sangat baik untuk jajaran mouse wireless. Tetep nggak bisa dibandingin juga sama mouse gaming yang wired, mungkin karena ada sedikit latency tipis dari sistem wireless-nya juga. Tapi, mouse ini adalah salah satu mouse wireless dengan akurasi terbaik yang pernah gue coba. Dan akurasi tersebut sama-sama enak, mau gue menggunakan mousepad ataupun tanpa mousepad di permukaan meja halus gue. Lalu buat tombol layaknya mouse gaming, kita diberikan 2 tombol ekstra di bagian jempol yang memudahkan dalam permainan kita. Dan switch utama dia juga sudah menggunakan Omron Switch dengan durasi hingga 20 juta klik. Feel klik kanan dan kirinya juga seragam, memiliki rasa klik yang sama. Dan ini adalah hal kecil, tapi biasanya di mouse gaming murah, biasanya ada sedikit perbedaan di rasa kliknya yang kadang cukup mengganggu karena membuat si mouse terasa murahan. Tapi di mouse ini, ternyata kliknya antara kanan dan kiri memiliki feel yang cukup konsisten. Bahkan setelah gue pakai sekitar semingguan. Nah, terakhir yang cukup penting buat gue angkat juga, gue rasa adalah lift off distance-nya yang cukup rendah. Jadi, gue nggak perlu mengangkat mouse terlalu tinggi dan dia udah nggak membaca pergerakan kita. Dan ini ternyata sangat penting di game FPS yang biasanya memaksa gue untuk sering ngangkat-ngangkat mouse buat aiming dengan pergerakan yang agak jauh. Karena kalau lift off distance-nya harus tinggi, tangan kita bakal cepet banget pegel. Oke, mungkin udah waktunya buat kesimpulan. So far, mouse ini berhasil meng-impress gue dan sekarang menjadi daily driver gue. Karena gue mulai doyan main game juga belakangan ini ya. Dan untuk sebuah mouse wireless, performanya sangat cukup untuk diklaim sebagai mouse gaming. Dan secara fungsi juga memberikan pengalaman penggunaan yang sangat baik. Paling sedikit masukan, gue berharap material yang digunakan dan build quality-nya bisa ditingkatkan biar terasa lebih premium lagi. Tapi buat sekarang, gue nggak komplain juga mengingat harga dan apa yang gue dapatkan terasa cukup worth the price. Karena di beberapa brand besar pun, di harga yang setara, value yang diberikan biasanya nggak sebagus mouse ini. Jadi ini adalah pertimbangan yang sangat menarik juga. Dan ya, itu aja buat video review gue dari Rexus Daksa Pro Wireless ini. Semoga cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin pengen nyari mouse gaming wireless yang cukup affordable dengan performa yang baik. Kalau misalkan ada koreksi, saran, dan pertanyaan, seperti biasa, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Sorry ya, bangkonya goyang-goyang. Share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik untuk beli mouse gaming wireless dan pastinya subscribe ke channel Smedia untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat dengan sebenar. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa berkarya. Di video kali ini gue akan membahas sebuah gear gaming dengan fitur menarik, performa cakep, dan harga yang cukup affordable. Tapi... Action. Mouse ini menerapkan hal yang mereka sebut dual technology dimana dia utamanya adalah sebuah... Lu! Jadi buat kalian yang mungkin bawa-bawa mouse ini saat meeting di luar, mouse ini juga bisa bersikap profesional tanpa lampuan. Eh? Tapi mouse ini... Gue salah, harusnya. Tapi mouse ini... Tuh, kena, kena, anj**, nice Dapet Dapet Anj**